Salam sejahtera, Edmian sangat berkasi kepada anda semua yang sudah support channel FBD. Kali ini satu berita saya kongsikan kepada anda. Dah bebas, Sarnas janji tak buat hal lagi. Sarnas bersyukur penat lelah setahun turun naik makamah. Kini berakhir apabila dia dibebaskan daripada pertuduhan-tuduhan mencederakan seorang pengawal keselamatan pada Jun tahun lalu. Petaling jaya diadah kata yang dapat menggambarkan perasaan pelakon Sarnas selain rasa syukur selepas dibebaskan daripada tuduhan mencederakan seorang pengawal keselamatan dalam satu insiden yang berlaku pada Jun tahun lalu. Atas kehilafan yang berlaku, Sarnas menerusi satu kenyataan yang dikongsikan dalam Instagram miliknya berjanji untuk tidak mencetuskan sebarang masalah pada masa akan datang. Assalamualaikum, saya di sini ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang mengikuti kes saya dengan rapat. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dua orang kuat, yaitu peguam saya yang menyokong saya sejak tahun lepas. Syukur, hari Jumaat kes saya sudah selesai. Mudah-mudahan saya tak buat lagi, mudah-mudahan saya tak buat hal lagi, katanya. Mengikut pertuduhan Sarnas, 38 didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan terhadap seorang lelaki berusia 27 tahun di kawasan. Lift pintu masuk sebuah blok kondominium di jalan Dumas-Temas, Dutamas di sini pukul 8.30 malam pada 16 Jun 2022. Dua putu dua.